Intro Gimana kabarnya Viva Nian? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk jaga kebersihan dan kalian harus update karena gue bakal bawain 3 berita terpopuler di Viva Top 3 hari ini. Langsung aja kita ke berita pertama. Anggota Secret Service Amerika Serikat menembak seseorang yang membawa senjata di luar gerbang gedung putih. Intro Insiden ini terjadi pada Senin 10 Agustus 2020 waktu setempat. Akibat kejadian ini Presiden Donald Trump langsung mengakhiri konferensi PES terkait wabah corona. Aparat keamanan pun disebar di area kejadian untuk mengamankan lokasi. Lelaki yang berhasil dilumpukan itu telah dilarikan ke runa sakit. Tak hanya itu, salah satu anggota Secret Service juga dikabarkan terluka. Saat ini, Biro Investigasi Federal atau FBI tengah menyelidiki insiden tersebut. Wah ngeri nih, kira-kira motifnya apa ya? Menurut kalian gimana? Politikus Fadli Zondan Fahri Hamzah akan menerima bintang jasa dari Presiden Joko Widodo. Keduanya menerima penghargaan itu bersamaan dengan bintang jasa untuk 22 tenaga kesehatan yang gugur dalam tugas. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, kedua politikus itu telah banyak berjuang untuk rakyat Indonesia. Karena itu, keduanya layak diberi bintang jasa. Keputusan ini seketika mengagetkan banyak pihak. Pasalnya, saat menjadi wakil ketua DPR, keduanya kerap mengkritik Jokowi dengan pedas. Sejumlah warganet menyebut, ini adalah strategi Jokowi untuk merangkul musuh-musuhnya. Dulu, Pak Fahri sama Pak Fadli kalau kritik itu pedes banget. Sekarang dikasih bintang jasa. Nah, kalau yang muja-muji sama belain di medsos itu dapat apa sih, Pak? Polres Tanggerang menangkap tiga pelaku penembakan misterius di tujuh TKP di Tanggerang Raya. Ketiganya ditangkap pada Senin Malam 10 Agustus 2020 di lokasi berbeda. Selama tiga pekan terakhir, mereka tujuh kali melakukan penembakan terhadap warga dengan senapan berpeluru mimis. Aksi penembakan terjadi tiga kali di wilayah Serpong, satu kali di Jembatan Cisau, dua kali di Pagedangan, dan satu kali di Gading Serpong. Tujuh korban mengalami luka tembak di badan dan kaki. Hingga saat ini, polisi masih menyelami motif penembakan tersebut. Duh, apa-apaan sih ini? Kalau emang suka nembak, ya ikut klub lah atau apa gitu. Ini kok malah nembakin orang di jalanan. Ini orang kayak gini, pantasnya diapain ya? Dan itu dia berita terpopuler yang udah dirangkum di Viva Top 3 hari ini. Biar kalian gak ketinggalan, jangan lupa untuk berlangganan beritanya di viva.co.id. Atau kalian juga bisa kok tontonin video kami yang lain lewat flix.id. Dan baru deh kalian boleh komen, jangan lupa untuk like, terus share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!